Perlu Ingat Mbak Warjim Paspor kamu juga sudah mati Banyak yang menunggu ke pulanganmu Banyak yang menunggu ke pulanganmu Ingat itu Kamu itu banyakan tingkah Aku itu anak bapakmu Saya ngomong serius Kumpulkan semua anggotamu di grup facebook Kumpulkan Kumpulkan suruh ngujat saya Tapi lihat nanti Kita buktikan Kita buktikan nanti Nanti kita buktikan Saya tunggu kamu di bandara Kamu itu warga Mau ngelor kuwi loh Ngelor etan kuwi loh Ngelor bukanku raduh Aku itu ngelor seragen Keluarga saya juga banyak yang jadi PNS Sakit hatiku Sakit hati saya Kalau kamu menghina gaji PNS Indonesia berapa Samkan itu ya Ngatuh lihat Sudah jadi semua Ini bukti-bukti sudah saya kumpulkan semua Itu ya Sumbuh Kamu bugil Otak kamu itu dimana Malu dong sama anak kamu sudah tiga Pantas saja kamu ditinggal suamimu Pantas kamu ditinggal suamimu Kamu mengatur ratu youtube Kamu bilang rumahmu mewah Mobil mewah Kalau dilamar gak ninja Gak mau Apa kira-kira Ada Lagi-lagi yang suka sama kelakuanmu Camkan itu Pak Jim Paspormu sudah mati Apa perlu saya kontak sekarang ya Apa perlu Saya suruh pulangkan kamu ya Karena kelakuanmu sudah malu-maluin TKI TKW Gara-gara kamu satu orang Teman-temanmu TKW di luar sana jadi malu Semua menghujatmu Kasian orang tuamu Kasian anak-anakmu Orang yang kaya itu bukan berarti punya rumah mewah Mobil mewah Motor banyak Enggak Tetapi apa Orang yang pandai bersyukur Jika kamu bersyukur Maka Allah akan menambah nikmat dan rizki kepada kita Tetapi jika kamu kufur atau ingkar Ingat Asyap Allah itu sangat pedih Kamu itu termasuk manusia yang Kamu itu kufur dan ingkar atas nikmat Allah Kamu diberikan nikmatan Allah Tapi apa Kamu diberikan nikmat Allah Nikmat penglihatan Nikmat telinga Nikmat kamu bisa bicara Tapi salah Gunakan Hati kolbunmu itu kamu kemanakan Gunakan hatimu Gunakan penglihatan matamu Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Kamu menghina laki-laki Indonesia Kamu menghina PNS Indonesia Kamu menghina gaji PNS Indonesia berapa Keluarga saya banyak yang jadi PNS Malu dengan kata-katamu itu sebenarnya Saya malu sebenarnya melayani orang seperti kamu Saya jadi gila melayani kamu itu Tapi karena kamu sudah malu-maluin Teman-teman kamu yang di Facebook Saya tunggu kedatangannya ya di rumah saya Saya tunggu 24 jam terbuka pintu saya Untuk teman-teman kamu di sosmed di Facebook itu Semua itu aku nabal-abal Komen di Facebook saya saya blokir Lihat di Facebook saya itu gak ada Teman yang nabal-abal 85% di Facebook itu udah teman saya Tahu saya, kenal saya Cam kan itu Masih kamu ulangi kata-kata kotormu Kemaluan laki-laki kamu sebut Kemaluan perempuan kamu sebut Bertambah banyak pula bukti-bukti kau yang saya kumpulkan ini Banyak sekali ini Ini bukti-bukti kamu semua Bukti kamu semua untuk menjerat kamu ke penjara Masih kurang? Video-video pornomu Kata-kata kotormu Penghinaanmu Terhadap warga negara Indonesia Sudah saya simpan Sudah saya simpan di flashdisk Untuk barang bukti Kamu pulang ke Indonesia Saya tunggu Ingat itu Ingat Saya tunggu Banyak orang-orang yang tidak suka dengan kelakuanmu Banyak oknum-oknum PNS yang sudah tanda tangan kesini Kalau kamu tahu Ya Karena kamu telah menghina PNS di Indonesia Saya gak pengen Saya gak pengen terkenal Saya gak pengen viral Saya cuma mewakili rekan-rekan yang di luar sana Di luar negeri sana itu malu dengan kelakuanmu Kalau kamu mau tahu Malu Dengan kelakuanmu malu Kata-katamu tidak mencerminkan Bahwa kamu itu seorang ibu yang pantas dihormati Pantasnya dicacimaki Saya juga tahu latar belakang kamu Kamu seorang PK di Gunung Kemukos dan di Perwodadi Iya kan Kamu seorang VR Makanya kalau mau makan Kamu suka nyanyi-nyanyi Siapa yang gak kenal kamu Yang saya masuk itu bukan rumah kamu Tapi rumah keluarga kamu Orang tua kamu Kamu belum punya rumah di sana Jangan sok-sokan Kamu bilang katanya rumah kamu tingkat 3 Kamu bilang katanya rumah specifically Ini dia Masakan kekuatan Kamu tidak tahu Kamu tidak drought